Intro Wilayah Lombok Utara yang belum pulih akibat gempa berkekuatan 6,4 skala Richter pada tanggal 29 Juli dan gempa dengan kekuatan 7,0 skala Richter pada 5 Agustus kembali dikujang gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter, Kamis, pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah Menurut siaran informasi BMKG, gempa bumi tersebut berpusat di darat, 6 km barat laut keupatan Lombok Utara pada kedalaman 12 km Gempa susulan tersebut menimbulkan kepanikan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat Gempa tersebut dirasakan dengan intensitas 6 MMI di Lombok Utara, 5 MMI di Mataram, 2-4 MMI di Kelungkung, 4 MMI di Denpasar, 3 MMI di Sumpah dan 2-3 MMI di Tabanan menurut BMKG Getaran gempa dengan intensitas 2 menurut skala Merkali atau MMI dirasakan oleh beberapa orang dan membuat bangunan bergetar Sementara gempa dengan intensitas 4 MMI menyebabkan beberapa bangunan robo Kepanikan terjadi di kota Mataram, Lombok, gempa terjadi lagi Dan banyak bangunan yang runtuh, kepanikan warga, luar biasa paniknya Sampai jumpa lagi, gede banget Terubuh Lampak, terlampak, terlampak Kanan-kanan, kanan-kanan Ini, kanan-kanan, kanan-kanan Cukup, coba Terima kasih telah menonton!